Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menegaskan agar kasus stunting di Kota Jambi dapat segera dapat diselesaikan dan tidak mengalami peningkatan kembali. Upaya pemerintah Kota Jambi dalam menurunkan angka stunting di Kota Jambi saat ini turut didukung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeff Rizen, dalam mempercepat penanganan tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeff Rizen, mengatakan bahwa berdasarkan data yang dipaparkan pada saat rapat percepatan penurunan stunting ini, pada tahun 2021 lalu ada sekitar 179 kasus stunting di Kota Jambi. Sementara itu, dirinya menjelaskan bahwa di tahun 2022 mengalami peningkatan kasus, sehingga dirinya menekankan agar kasus tersebut jangan sampai mengalami kenaikan lagi di tahun 2023 mendatang. Ini kan tadi, apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, yang jadi catatan tadi bahwa pelaksanaan stunting di Kota Jambi ini tinggi. Itu, dari data 2021 ada 179 kasus, kemudian di 2022 ada 803 kasus. Kita takut nanti di 2023 bisa melancarkan lagi, nah itu tadi saya bertanyakan, ternyata bahwa mungkin ada jauh. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi telah membuat lokus terhadap kecamatan-kecamatan di wilayah Kota Jambi, dengan tujuan untuk memonitor kasus stunting di wilayah tersebut. Fokus itu adalah daerah tempat yang menjadi prioritas penanganan sati, ada nampak, salah satu satinya menggelamkan Jambi. Oleh karena itu, di sana monitorinya lebih intensif. Setiap ada angka, ada data, langsung turun ke timnya dan dimonitor. Timbang seharusnya, apakah ada kenaikan atau ada penyakit penyertaan dan lain-lain di ujung permasak. Kemudian, Sekretaris TPPS Kota Jambi, Ira Sukandar mengatakan bahwa resiko stunting ini bisa terjadi semenjak masa kehamilan. Di mana siklusnya mulai terjadi sejak calon pengantin, yang mana saat itu calon pengantin yang mengalami anemia dan kekurangan gizi bisa menyebabkan terjadinya stunting. Resiko stunting itu dimulai dari kehamilan, sebenarnya dari mulai calon pengantin. Di mana calon pengantin yang anemia, kemudian kurang gizi, kemudian dengan HP yang kurang dari 11% itu beresiko nanti akan memiliki pada kehamilannya anak yang stunting. Jadi seribu hari pertama kehidupan dimulai dari hari pertama kehamilan sampai usia 2 tahun itu adalah masa emas. Sandi Cek TV melaporkan